gini sama seperti konsep kamera ini dibikin tahun 1997 ini kaleng susu yang diisi gips jadi kita bisa sotimu mahasiswa dikejar sama TNT pakai ini tuh lebih canggih balancing cuman gini aja Oh ya saya butuh terangkan kalau Leonard itu adalah orang Belanda warga negara Belanda tapi dia keturunan Indonesia artinya ibunya orang Purworejo Jawa Tengah bapaknya Belanda Toto dan dia lahir di Belanda ini yang saya bilang itu kamera VX 1000 Sony VX 1000 mini DV dan ini masih ada stiker Scarabée film dan tulisan juga Scarabée film perusahaan film pembuat film itu kamera ini digunakan dalam film Stan for the zone bahasa Belandanya kalau bahasa Inggrisnya the ease of the day kalau bahasa Inggrisnya posisi matahari dan juga ini kamera sudah dipakai untuk second unitnya set of the moon atau Stan Fadem Fadem Fademang nah Fademang nah dulu ini dikasih lensa wide ya convert jadi agak sedikit wide dan disini ada microphone gun mic gun mic mereknya Sennheiser dan disini ada adapter dari jack axler ke mini jack biar dia masuk ini mini DV ternyata resolusinya 720 ternyata masih di bawah HD 1920x1080 dulu problem kamera ini dulu adalah tidak ada monitor karena ini pertama kali saya melihat kamera mini DV dan ini VFender jadi kita ngintip gini terus ngintip terus jadi kalau pakai handheld ini kalau misalnya ada kita mau gini jadi eh kesannya eh seperti kamera pikul kamera yang besar itu handheld itu kalau kita mau shooting high tetap pasti gini itu artinya eh kalau mau painting kita gini artinya eh tidak efisien untuk eh sebuah shot karena kalau kita ngintip terus gini kita sering eh ketabrak atau apa segala macamnya dan kita mengakali semua itu dengan ini pertama kali alatnya ini sering digunakan di fotografi untuk blitz bener ya lampu blitz disini dan kamera foto ini kita kasih disini kita waktu itu bikin dua disini jadi ada seperti u2 gitu u2 gini jadi waktu itu kita bikin dua jadi bisa pegangnya gini sama seperti konsep kamera on the water underwater bukan smoke on the water nah gini jadi waktu itu shootingnya gini kita nah kalau misalnya kita eh agak ke atas kita bisa gini 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 kameranya kalau kita mau agak oh ini kita bisa begini artinya dari dari eh high low angle gini segini itu bisa bikin satu shot beda kalau santanya kita gini susah sekali ngintipnya problemnya adalah bagaimana cara kita melihat dan tidak mengintip kita bikin satu monitor disini waktu itu jadi kita cukup lihat monitor dan kita bisa gini ya jadi bisa kiri dan bisa kanan jadi kita bisa jalan mendekati objek jadi seperti itu kira-kira ini ada pegangannya dan disini monitor dan perkembangan kamera sampai sekarang pun semua kamera menggunai menggunakan monitor mereka udah jarang ngintip di view vendor lagi padahal kita dulu mikirnya tahun 97 ampun untuk cari satu monitor yang kecil aja tuh susahnya minta ampun akhirnya ketemu mereknya lilyput itupun sebenarnya kamera untuk mobil sebenarnya atau kamera CCTV waktu zaman dulu itu dan itu pun hitam putih mencolokannya masih RCA seperti ini waktu itu yang penting kita tahu ada gambar dan ada framingnya gitu loh untuk ngebingkai tapi jaman sekarang semua orang harus pakai monitor padahal kita waktu itu sangat susah sekali dari alat ini akhirnya berkembang menjadi sebelumnya kita bikin Steadicam Steadicamnya itu ini ini cuman 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 bawa gini aja udah Steadicam ini dibikin tahun 1997 ini kaleng susu yang diisi gips ini pipa 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 sebenarnya masangnya simpel banget tapi karena ini belum disiapin jadinya agak sedikit ekstra ini ini masangnya simpel sebenarnya cuman gini doang cuman gini doang sebenarnya cuman gini doang sebenarnya ini sebenarnya pentolo enggak enggak kunci pintu sebenarnya buat masuk ceklek 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 gitu jadi beginilah sistemnya kira-kira ah nanti itu jadi kalau kita pasang kamera disini artinya kalau saya kesini dikit ya biar jelas artinya inilah dulu alat yang kita sebut Steadicam jadi kita bisa syuting mahasiswa lagi di lari-lari di di dikejar sama TNI pakai ini waktu itu ini balancingnya cukup bagus balancingnya kalau kita taruh di meja dia akan lurus gitu kalau kita kita taruh di meja dia akan lurus tuh lurusnya tapi sekarang orang bikin yang kayak gini sekarang dulu monitor kita taruh disini disini jadi kita bisa lihat gini kita bisa Uber orang lari-lari kalau mau painting painting kita bisa painting gini berhenti dan segala macemnya oke tapi problem dari ini ketika mereka kalau kita mau till down kita tuh cuman gini doang pegang ininya gini kalau mau high gini hai 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 cuman kita pegang ini doang terus kalau mau till down pelan-pelan lepas baru jalan lagi seperti ini kira-kira ya tapi quicksusnya waktu jaman dulu tuh bukan ini dia dari still photo juga tapi belinya ribet banget harus ke Singapura segala macem pokoknya jaman dulu equipment untuk oh syuting menyuting tuh harus dari Singapura semuanya gitu loh nah kembali kepada model yang terakhir adalah ini dulu nggak tahu namanya apa kita menyebutnya doa cam karena kayak orang orang berdoa gitu kan doa cam inilah yang sampai sekarang kita pakai dan saya masih pakai ini untuk film-film film saya lebih canggih balancing kalau dia mau ke atas gini kalau dia mau ke bawah gini kita bisa bikin satu shot sambil jalan Hai layang-layang kameranya Hai seperti itu kita cuman bisa sekarang kan kamera udah pakai monitor jadi monitornya sudah ada di sini gitu jadi seperti ini lah kira-kira ini filosofinya burung kalau burung ingin terbang itu dia merendangkan sayapnya untuk membuat keseimbangan jadi kalau misalnya kita rendangkan gini ini akan seimbang sebenarnya simpel banget akan seimbang cuman gini aja ya terus kalau kita mau masuk ke pintu biar nggak kepentok kita bisa gini sambil kita bisa pencet menu atau kayak zoom in zoom out seperti itu jadi inilah yang membuat menjadi sebuah style ini dibikin tahun saat itu kita masih menggunakan ini hanya ini dan steadycam di film the day of the day film pertama film keduanya set of the moon kita sudah pakai steady wings dan film yang terakhir juga position among the stars juga pakai ini tapi waktu itu kameranya udah ganti karena perkembangan teknologi jadi sehingga harus diganti tapi kita mau ngomong masalah efisiensi shooting terhadap dokumenter artinya kamera stand by terus kita nggak pernah menyimpan kamera itu di dalam tas kamera harus ditenteng begitu saja sehingga suatu saat kapanpun kita perlukan kita bisa shooting dan semuanya harus posisi stand by baterai kaset segala macemnya artinya ready to shoot jangan nanti mau shooting tiba-tiba baterai habis apa segala macem pokoknya sebelum digunakan kamera ini kamera ini harus dalam posisi prima begitu kadang-kadang kaset tinggal 10 menit lagi kita langsung kasih kaset yang baru jadi saat film the day of the day yang syutingnya 4 tahun itu itu menghasilkan jumlah kaset sekitar 800 kaset jadi ada sekitar 800 jam kira-kira karena satu kasetnya itu kan satu jam gitu jadi kenapa di pilih kamera itu karena kalau kita pakai beta cam itu aja kameranya sudah segini hampir setengah hampir 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 satu meter udah pakai lensa kita bisa bayangkan kalau itu kita shooting satu problemnya adalah kita shooting di kampung kumuh tentu rumah-rumah tidak seluas itu itu bisa dengan kamer yang ukuran satu kali dua meter itu nggak mungkin bisa masuk itu kamera itu karena akan kepentok-pentok saat itu untuk resolusi video itu cuman ada di beta cam di digital beta cam di G beta dan ternyata Leonard bawa kamera mini dv itu langsung dari Belanda dan itu katanya baru pertama kali mereka launching mini dv itu jadi itu yang paling bagus resolusi kameranya agak kecil jadi kita bisa masuk ke rumah-rumah kampung kumuh saat itu dan memang misinya dia untuk diprint ke 35 dan diputar di proyektor bioskop karena waktu itu proyektor bioskop masih menggunakan role film untuk putar film saya juga agak sedikit baru juga denger itu apa video bisa diprint ke 35 dan ditonton dengan catatan di editing dulu semuanya dari hasil editing baru bikin master dan master bisa diprint ke 35 dan cara mereka ngeprint ke 35 itu waktu itu ngeprintnya di sineko Belanda yaitu dengan frame by frame jadi satu hari laboratorium film itu menghasilkan sekitar dua atau tiga menit karena frame by frame itu jadi mereka 24 frame 1 detik jadi mereka akan 24 frame per second gitu jadi eh eh seperti layaknya kamera berputar itu seperti dengan mata kita juga yang 24 frame per second gitu loh normalnya kalau kita kasih lebih banyak frame artinya menjadi slow motion tapi kalau kita kurangin 24 berarti akan menjadi face motion cepat gitu loh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih